Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi informasi saja tutorial singkat ya tentang perbaikan atau service mesin last listrik atau inverter last IGBT inverter teknologi merknya ryu ryu 120 ampere maksimal harusnya mesin atau inverter last IGBT ini rusaknya itu kata yang punya mati total sekadang-kadang ketika dinyalakan dicolokkan langkah listrik MCB trip ya leos listrik yang jeklek dan tidak keluar tegangan di pin ke kabel lastnya ya jadi di pin outputnya di positif dan negatif ini tidak keluar api atau tidak keluar tegangan seperti itu teman-teman ini sudah saya perbaiki sudah selesai saya berbagi ya saya ingin berbagi informasi aja pada teman-temannya mungkin punya masalah yang sama inverter IGBT seperti ini merusaknya juga sama ya mungkin tapi kemungkinan penyebab kerusakan itu kadang-kadang beda-beda ya kalau inverter last ini tadi kerusakannya yaitu ini dua buah IGBT dua buah IGBT atau mosfet ini pakainya IGBT ya karena seperti inilah tampang atau penampakan rangkaian inverter last IGBT jadi PCP nya kecil ini bodinya pun juga kecil ya beda kayak inverter 120 ampere yang lain yang lain-lain itu karena pakai IGBT dua buah IGBT teman-teman dia bisa ada dua headsink untuk IGBT pertama dan IGBT kedua dan dibawah ini juga ada edging lagi terpendingin untuk dioda ultrafasnya teman-teman itu tadi kerusakannya itu ini IGBT-nya ini shot ya atau konslet dua buah IGBT ini tadi konslet di tiga kaki-nya tiga kakinya tadi saya cek pakai multitester konslet alias IGBT-nya jebol yang jadi menyebabkan inverter lastnya itu mati dinyalakan listrik yang jelek terus di bagian output ke kabel lastnya ini nggak keluar api tegangannya nggak bisa ya jadi ngelas nggak bisa di penyebabnya ini tadi ya dua buah IGBT yang menyebabkan jebol atau shot di ketiga kakinya kadang-kadang IGBT itu shotnya di kaki satu kaki dua kalau shotnya ke antara satu dan dua itu bisa menyebabkan resistor-resistor dan komponen komponen pendukung drivernya ikut terbakar kalau tadi yang konslet kaki kedua kaki tengah dan kaki ketiga jadi rangkaian drivernya masih aman teman-teman Alhamdulillah tadi cuma ganti dua IGBT ini aja inverter lastnya langsung nyala ini hijau dan tegangan juga sudah keluar dan saya cek ya Hai tegangan saya cek lagi kayak multitester disk selector scala ring DC ya tegangan sudah keluar teman-teman yang tegangannya terbaca 84-85 volt DC di tegangan outputnya sudah keluar alias apinya sudah bisa untuk ngelas ya tadi nggak ngedrop Hai jadi penyebabnya ini teman-teman langsung aja diganti ini tempatnya di sini ya temen-temen ya IGBT tadi tempatnya di sini 12 ini sudah saya ganti ini kan nomor serinya 40 n60 teman-teman tadi saya ganti pakai IGBT yang serinya 50 n60 ya agar lebih apa spesifikasinya lebih besar agar lebih lebih apa teman-teman di langsung ganti aja langsung normal Hai alhamdulillah tadi rangkaian komponen pendukungnya seperti resistor transistor dan diudah sendera tidak terbakar ya karena MOSFET IGBT cuma konsolat di kaki dua dan kaki tiga tadi teman-teman yang mungkin punya inverterlah seperti ini diganti IGBT atau MOSFETnya masih tetap nihil nggak ada hasilnya atau hasilnya malah jebol lagi mosfetnya atau IGBTnya malah jebol lagi ketika dinyalakan tuh bisa cek video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang cara aman mengganti di MOSFET atau IGBT di mesin inverterlas ya agar tidak agar tidak jebol terus ketika dipasangkan yang baru di kebanyakan tuh memasang IGBT sembarangan ya dicopat yang lama rusak dicopat langsung beli baru langsung dipasang lagi enggak diperhatikan enggak dicek-cek ulang soldieran-solderannya biasanya ada yang kendor saudaranya itu kok kalau ada yang kendor bisa menyebabkan konoslet atau apa ya frekuensinya nggak stabil akhirnya MOSFET atau IGBTnya jebol lagi ya atau mungkin komponen-komponen pendukungnya di bagian driver ada yang rusak seperti diuda sender kalau shot itu kalau shot atau putus diuda sendernya tegangan bias ke bagian gate MOSFET atau bagian nomor 1 IGBT ini kadang-kadang tegangannya nggak stabil akhirnya IGBTnya jebol lagi oke mungkin seperti dulu video kali ini cukup sebagai informasi singkat aja tentang perbaikan servis inverter IGBT inverter last IGBT ya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini saya akan klik dulu tombol subscribe video dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ada video baru selanjutnya klik subscribe like-like-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati